apakah ikhtiar bisa merubah takdir ikhtiar kita tidak akan pernah bisa merubah takdir kita karena takdir itu tidak akan pernah berubah makanya Rasulullah SAW menyebutkan kalau seandainya takdir itu bisa berubah maka yang merubah takdir itu adalah doa namun Nabi menyebutkan kalau seandainya bisa berubah akan tetapi takdir tersebut tidak akan pernah berubah hanya saja yang harus kita mengetahui bahwa takdir itu ada berbagai macam atau ada dua bentuk yang harus kita ketahui yang pertama takdir yang ada di sisi Allah SWT karena Allah SWT menyebutkan dan Rasulullah SAW menyebutkan Allah SWT telah mentakdirkan seluruh makhluk qabla yakhluqa as-samawat sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi yaitu sebelum 50 ribu tahun lamanya sebelum bumi ini ada ikhwat al-islam sebelum langit ini ada Allah SWT sudah menciptakan takdir tersebut sebelum 50 ribu tahun lamanya dan Allah SWT berada di atas arash Allah menyebutkan dan Nabi menyebutkan yang demikian nah takdir ini tidak akan pernah berubah nah kemudian takdir ini yang tidak pernah berubah Allah SWT memerintahkan kepada para malaikat terutama malaikat yang ditugaskan oleh Allah dan malaikat itu sangat banyak kemudian ada yang malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal-amal manusia dan malaikat ini mengetahui takdir manusia tersebut sesuai dengan apa yang Allah sebutkan kepada mereka nah takdir yang ada di malaikat inilah yang akan berubah karena Allah hanya memberitahukan kepada malaikat tersebut sesuai dengan dan bisa jadi berubah yang ada di tangan malaikat bukan yang ada di tangan Allah SWT atau bukan yang ada di sisi Allah SWT takdir yang bisa berubah tersebut adalah yang ada di tangan malaikat bukan di sisi Allah SWT oleh karenanya ikhtiar tidak pernah merubah takdir dan juga kita harus mengetahui ikhwat al-islam bahwa kita tidak tahu takdir sampai kita berusaha kenapa kita berbicara masalah takdir karena sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala mereka yang senantiasa berkecimpung dalam masalah takdir membicarakan tentang takdir seolah-olah mereka melihat matahari di siang bolong semakin mereka lihat semakin sakit matanya semakin mereka lihat semakin suram pemandangannya semakin buram pemandangannya begitulah kalau kita berbicara masalah takdir maksudnya apa? yaitu sesuatu yang kita tidak tahu karena takdir kita tidak pernah tahu tentang takdir kita sampai takdir itu terjadi sehingga apa yang harus kita lakukan yaitu ikhtiar kemudian setelah ikhtiar apa yang harus kita lakukan? bertawakkal kepada Allah nah setelah terjadi baru kita tahu ini adalah takdir kita sehingga Allah SWT tidak pernah memberikan atau menanyakan kepada kita tentang takdir namun yang ditanyakan oleh Allah adalah apa yang kita lakukan itu yang akan ditanya oleh Allah SWT warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati